Ketika Pesta Demokrasi 5 tahunan akan kembali berlangsung, bisa dipastikan di setiap sudut kabupaten kota bahkan sejumlah lokasi yang jelas-jelas menjadi larangan untuk memasang baliho atau spanduk para kontestan justru malah dipenuhi sehingga terlihat tidak estetik dan terkesan seberamut. Padahal bisa dipastikan bahwa para kandidat atau kontestan tersebut sudah tahu dan paham akan aturan main pemasangan baliho atau spanduk tersebut. Termasuk juga para relawan yang meminta untuk memasang baliho atau spanduk tersebut. Aturan tinggal aturan, bahkan terkesan aturan dibuat untuk dilanggar. Sebuah ironi di sebuah daerah jika ternyata para bakal calon yang harusnya mereka paham aturan, bahkan hukum dan paham rambu-rambu, justru melalui para relawannya dengan seenaknya dilanggarnya. Kasatpol PP Pati Sugiono ditemui di kantornya mengungkapkan bahwa tempat larangan pemasangan baliho atau spanduk terutama di wilayah alun-alun pati itu jelas sekali. Sugiono mengaku telah memberikan teguran bahkan pencopotan, tetapi besoknya kembali terpasang baliho atau spanduk-spanduk para kandidat tersebut. Hal ini menjadi menarik, apalagi saat ini sedang berlangsung proses tahapan pilkada serentak tahun 2024, di mana masyarakat akan memilih pemimpin provinsi maupun kabupaten kota untuk lima tahun ke depan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Ini hampir sama, hampir sama dengan PKL ya, tempat-tempat ini tidak dilarang untuk melaksanakan pemasangan. Pertama adalah di alun-alun, itu kemarin juga banyak. Ada bakal calon bupati, tuan gubernur yang memasang di sekitar alun-alun. Kemudian di tempat-tempat tembada, kemudian di tempat-tempat instansi pemberian lainnya yang dilarang. Sehingga kemarin, ya di Jumat kemarin, tanggal 21, kami bersihkan semua. Kami bertindak tegas, kami bersihkan, kami koalisi dengan tim-timnya. Mungkin dengan alasan belum memasuki tahapan ditetapkan sebagai calon, menjadi pemenaran mereka yang melanggar pemasangan baliho tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah keindahan dan kebersihan kabupaten kota dipingkirkan terlebih dahulu demi ambisi dan ajang sarana untuk bersosialisasi bahwa mereka adalah bakal calon yang masih berput rekomendasi dari parpol. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, haruskah mereka yang tahu dan paham aturan memang dibenarkan untuk melanggar sebuah aturan yang memang telah diatur sebelumnya? Apakah memang aturan itu dibuat untuk dilanggar? Atau mungkin haruskah bakal calon pemimpin kita untuk mencapai sebuah cepatan harus dengan menabrak-nabrak aturan? Salah satunya, melanggar aturan yang memang sudah jelas diatur. Tentunya, yang bisa menilai dan menjawab adalah diri kita masing-masing. Mereka yang memasang dan mereka yang memerintahkan untuk memasangnya. Update terakhir, sejumlah balihum maupun sepanduk di alun-alun pati selasa sore tiba-tiba menghilang dari lokasi pemasangan awal. Tim Liputan, Cahaya TV